Solusi penyelesaian umat ini hanya saja. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Takbir, kita tidak saja. Khilafah! Gak pernah bangun sekolah, gak pernah bangun pesantren, gak pernah bangun madrasah, gak pernah bangun masjid, gak pernah bangun sholah, gak ikut berjuang, gak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, melawan penjajah atau apa, khilafah! Apa? Takbir! Artinya apa? Artinya yang ngomong-ngomong seperti itu, orang yang tidak cerdas, alias? Jawa yang kerasa, alias? Gak, dia berjuang. Gimana? Pak Emerita Komiser? Tengah, dia masih masih hari di penjara Jepang, sebulan, di Mojokhodo. Keluar dari penjara tangan-kanan yang gak bisa jalan. Gak bisa apa? Gak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari babakan Jualiwi, namanya Kang Solihin. Waktu itu, masih santri, yang sama-sama, dikebuki juga oleh Jepang. Kang Solihin-nya ini. Kiai Jaya Mustafa di Tasikmalaya, di Penggal, di Ancor oleh Jepang, kalau gak mau menyerahkan hasil depannya. Kiai Hamid Ruzdi dari Malang, di Brondong, Plural, Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Ruzdi. Waktu bukan pahlawan nasional, jadi di Malang sudah nama jalan Kiai Hamid Ruzdi. Jadi, Kiai Jaya banyak korban. Eh, tahu-tahu, khilafah. Pak Bel. Habis somat juga, uas itu. Itu khilafah itu. Habis somat, uas itu, ustadz somat itu, solusi satu-satu yang umat itu, khilafah. Saya berterakamannya. Kadang-kadang orang lain, nanti saya nanti. Polisinya terus saya taruh. Jadi, wasatiyah, kualitas. Cerdas. Pintar. Yang kedua, tasamuh, toleran. Toleran berangkatnya, atau bisa toleran, kalau akhlaknya mulia. Orang toleran, pemaaf, menghormati berbeda. Wapasornya akhlaknya mulia itu. Kalau orang yang berakhlak, ya udah toleran. Jadi kalau ada orang yang tidak toleran, berarti? Kalau ada orang yang tidak toleran, berarti? Ada seorang sahabat namanya Hassim Al-Khasroji. Anak yang tidak mau masih Islam. Dirayu, dikandangani, dikasehatin, tidak mau. Akhirnya, ngancam. Kamu tidak mau ikut bapakmu ya? Saya bunuh kamu. Ada ayah yang ngancam anak, menemor anak, turun aturan, la'ikrohafidi. Tidak boleh ada teror dalam agama. Itu sebab... Tidak boleh ada teror dalam agama. Terima kasih.